Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gunakan vaksin COVID-19 buatan Bio Farma untuk program vaksinasi tahap kedua. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengaku sekitar 70 ribu dosis vaksin COVID-19 buatan Bio Farma telah diterima Pemprov DKI Jakarta pada Jumat pagi. Sekitar 70 ribu dosis vaksin COVID-19 yang diberi nama COVID-Bio akan digunakan untuk vaksinasi lansia, petugas, pelayanan publik, hingga pedagang. DKI Stuti menjelaskan bahan dasar vaksin COVID-Bio dengan Sinovac tidak berbeda. Perbedaan hanya pada perusahaan yang memproduksi serta kemasan. Berbeda dengan vaksin Sinovac yang hanya bisa digunakan untuk satu orang perkemasan, setiap foto vaksin COVID-Bio bisa digunakan hingga 10 orang. Pemprov DKI Jakarta menarketkan sebanyak 3,5 juta lansia dan petugas di sektor publik akan mendapatkan vaksin COVID-19. Pemberian vaksin akan dilakukan di 511 fasilitas kesehatan serta tempat umum. Bahan dasarnya sama dengan Sinovac yang memang dibeli oleh pemerintah tetapi diformulasikan oleh teman-teman dari Bio Farma dan dikemas dalam bentuk 1 botol 5 cc. Beda dengan yang Sinovac, 1 botol 1,5 cc. Dosisnya kan 1,5 cc diberikan.